Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibn Rush adalah filosof, ahli fikih Dan juga komentator Aristoteles terbesar dalam sejarah filsafat Yang kita kenal sekarang ini sehingga beliau dikenal sebagai asyarikh Orang yang menjadi penjelas atau komentator terhadap teks-teks Aristoteles Ibn Rush pokok penting sekali, patut kita gaji Karena Ibn Rush ini memberikan jawaban terhadap kritik yang pernah dikemukakan oleh Al-Fazali terhadap filsafat Anda tahu Al-Fazali mengarang buku yang berjudul Taha Futul Falasifah Atau Inkoherensi atau Inkonsistensi para Filosof Dalam buku itu Al-Fazali mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga gagasan atau doktrin Dimana disitu para Filosof dianggap kafir karena gagasannya bertentangan dengan Islam Atau akidah Islam, antara lain mengenai soal keabadian alam Ibn Rush melakukan kritik balik terhadap kritiknya Al-Fazali itu dalam sebuah karya yang disebut dengan Taha Futul Taha Futul Yang menarik dari Ibn Rush ini adalah karena selain beliau ini seorang fakih atau ahli fikih, ahli hukum Islam, juris ya Yang ahli di bidang hukum Islam sesuai dengan mazhab maliki Selain dia seorang ahli fikih, ahli hukum fikih, ahli hukum Islam juga seorang filosof yang penting sekali Salah satu karya penting Ibn Rush yang patut kita kenang adalah Buku beliau Faslul Maqol Fima Bainal Hikmati Wasyariah Adi Minal Ittisal Buku ini menjelaskan tentang bahwa wahyu dan akal, syariah dan filsafah itu tidak bertentangan Bahkan di menurus dalam buku itu, dalam buku Faslul Maqol mengatakan antara lain bahwa Jika ada pertentangan antara syariah yang nas-nasnya itu memang betul-betul bisa dibuktikan datang dari Nabi Ataupun dari Quran, dari Allah SWT Jika ada pertentangan dengan syariah, dengan akal, dengan falsafah, dengan khikmah istilah Ibn Rush Maka syariah harus ditafsirkan sesuai dengan hukum-hukum akal Itu salah satu butir pemikiran Ibn Rush yang dikumukan dalam buku Faslul Maqol Nah, Ibn Rush ini menarik karena dia ahli fikih Kebanyakan ahli fikih dalam sejarah Islam itu punya pendekatan keagamaan yang memang kurang rasional Ataupun ya terlalu tekstualistik ya Tetapi Ibn Rush ini tidak Dia ahli fikih tapi juga sekaligus seorang filosof Di dalam figur Ibn Rush, filsafat dengan syariat, wahyu dan akal bergabung jadi satu Sekarang ini di dunia Islam modern masih atau tetap kita masih menjumpai Dan mungkin juga banyak orang-orang yang menganggap bahwa filsafat itu sesuatu yang asing dari dunia Islam dan berbahaya Itu bisa mengacaukan agedah Islam Sebetulnya dalam sejarah Islam kita punya contoh-contoh di mana ada seorang figur seperti Ibn Rush Yang menggabungkan antara filsafat dengan syariah Dan warisan rasional Ibn Rush ini sangat penting sekali Sayangnya warisan intelektual Ibn Rush ini bukan berkembang di dunia Islam Tetapi berkembang di barat Yaitu di dunia Latin Di Perancis, di kawasan barat Bahkan di barat dikenal yang disebut dengan Latin Aferoism Yaitu doktrin-doktrin rasional yang ditinggalkan oleh Ibn Rush Yang dikembangkan di dunia Latin, di dunia barat Yang koran katanya juga menyumbangkan kebangkitan peradaban barat atau renesang Sementara di dunia Islam filsafat mati berkat kritik yang keras dari Al-Ghazali Sehingga dunia Islam meninggalkan filsafat dan mengalami kemunduran Meskipun kemunduran Islam mungkin faktornya kompleks Tidak hanya sekedar karena mundurnya filsafat Nah, debat antara Al-Ghazali dengan Ibn Rush Saya kira sangat menarik Itu menunjukkan bahwa peradaban Islam sebagai peradaban Itu sebetulnya kaya dengan ide-ide yang saling berseteru satu dengan yang lain Tapi ini perseteruan intelektual Bukan perseteruan politik atau perseteruan fisik Nah, debat kegagasan semacam ini saya kira menarik Dan patut kita kembangkan sekarang ini karena Kita membutuhkan percaturan gagasan percakapan intelektual Debat intelektual yang produktif Bukan debat kusir ataupun debat-debat yang sifatnya tidak mendalam Tidak intelektual sehingga Tidak mengembangkan pemikiran Islam yang lebih mendalam Inilah hal yang patut kita kenang dari Ibn Rush Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!